Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya rilis lagi config terbaru untuk Gcam BSG81 Yaitu config Staria by Game TV Official Ya config yang satu ini cocok digunakan untuk foto Baik di siang hari maupun malam hari Serta sudah support lensa 0.5 atau lensa ultrawide ala-ala iPhone Kemudian videonya sudah support stabilizer ya teman-teman Ini saya sudah berada di menu video dan bisa dilihat Ini handphone saya gerakan dan pergerakannya terlihat sangat stabil Ini artinya fitur S nya berjalan dengan cukup baik Oke langsung kita coba ya untuk videonya Kita coba untuk jalan Dan seperti ini hasilnya teman-teman cukup stabil ya Oke dan seperti ini Bagaimana review lengkapnya? Ya langsung saja simak videonya sampai habis Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk terus dukung channel ini Dengan cara like, share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya Oke untuk langkah yang pertama silahkan di download terlebih dahulu bahan-bahannya Di sini untuk bahannya ada dua file ya Yang pertama silahkan di download Geekam nya Buat yang belum punya Geekam BSG81 Buat yang sudah punya kalian bisa skip dan cukup download config nya saja Di sini untuk config nya tersedia banyak versi ya Kalau saya download nya yang versi MGC Kemudian yang kedua silahkan di download config nya Nanti untuk link nya semuanya akan tertera di kolom deskripsi di bawah video ini Oke kalau sudah di download semua silahkan di install terlebih dahulu ya Untuk Geekam nya untuk install nya seperti biasa Seperti menginstall aplikasi pada umumnya Oke untuk pertama kali silahkan diizinkan semua seperti ini Oke untuk selanjutnya sebelum kita lakukan restore config nya Terlebih dahulu kita buat dulu folder config nya dengan cara masuk ke menu setting Selanjutnya kita pilih config Kemudian kita save Lalu tekan save lagi Ini tujuannya untuk membuat folder MGC81101 config Yang ada di dalam folder download Yang nantinya kita akan copy config nya ke folder tersebut Selanjutnya config yang tadi sudah di download Silahkan dibuka Untuk membukanya saya sarankan kalian gunakan aplikasi Zarchiver Ini tujuannya untuk mengextract config nya Karena ada beberapa device itu gak bisa di extract menggunakan file manager bawaan Maka disini kalian harus menggunakan Zarchiver Oke langsung saja dibuka Zarchiver nya Kemudian cari tempat dimana kalian menyimpan file config yang tadi sudah di download Selanjutnya silahkan di extract ya Langsung saja di tekan seperti ini Kemudian extract disini Kemudian masukkan password nya ya Password nya silahkan temukan di dalam video ini Untuk password nya akan muncul di sela-sela video Di antara menit ke 5 sampai 10 Tulisan warna kuning Oke disini akan saya blur terlebih dahulu ya Untuk password nya Kalau sudah silahkan di ok Oke setelah di extract langsung saja dibuka folder nya Oke setelah dibuka Di dalamnya akan terdapat 4 config Disini config nya yang tersedia versi auto JPEG dan YUV JPEG untuk level kamera 2 api full Sedangkan YUV untuk kamera 2 api level 3 Untuk cara mengetahuinya Silahkan gunakan aplikasi kamera 2 api pro b ya Seperti ini Jika device kalian yang tercentang level 3 Silahkan gunakan config YUV Apabila yang tercentang full Silahkan gunakan yang JPEG Jika yang tercentang limited Atau external maupun legacy atau unknown Artinya device kalian tidak support keycam mode ya Oke seperti itu teman-teman Kita kembali lagi ke sini ya Selanjutnya Satu lagi tersedia versi default fix video Ini khusus buat kalian yang mengalami videonya Blank hitam atau tidak bisa merekod ya Kalian bisa gunakan yang default fix video ini Karena ini tanpa session ID Nah atau kalian nanti bisa sesuaikan session ID nya Nanti akan saya sertakan di akhir video ya Untuk tutorialnya Kalau sudah silahkan di copy config nya Kita pilih banyak seperti ini Kita tandai semua Selanjutnya kita tekan dan tahan Lalu kita salin Ke memori perangkat internal Selanjutnya masuk ke folder download Lalu mgc 81101 config Yang ini Kemudian kita paste disini ya Oke Untuk selanjutnya silahkan dibuka lagi keycam nya Kemudian lakukan restore config nya Dengan cara tab 2 kali disini Kemudian pilih config nya Sesuai dengan device yang dipakai Karena device saya disini Untuk level kamera 2 nya level 3 Maka saya gunakan yang UV Oke sampai disini Untuk restore config nya sudah sukses Ditandai munculnya Fitur ini ya teman teman Ada keterangan AF mode continuous Ini artinya Untuk restore config nya sudah sukses Dan keycam sudah siap digunakan Untuk fitur fitur nya seperti biasa ya Dan videonya sendiri sudah support stabilizer Dengan catatan Kalian harus sesuaikan session ID nya Sesuai dengan device yang dipakai Oke cara Menyesuaikan session ID Masuk ke menu setting Kemudian kita pilih modul Lalu kita setting di masing-masing lensa Yang pertama back camera terlebih dahulu Kemudian kita geser ke bawah Kita pilih video stream config Lalu pastikan untuk yang custom session enable ini Kita centang ya teman teman Seperti ini Kemudian Custom session ID nya disesuaikan dengan device yang dipakai Kebetulan device saya Poco X3 NFC cocoknya di 6144 Maka disini saya pilih 6144 Untuk device yang lain silahkan disesuaikan ya Untuk di Redmi Note 10 Ada di 32781 Untuk device yang lain Nanti silahkan dilihat di kamus Oke Dan untuk selanjutnya Setting juga di back camera Untuk yang lensa ultrawide Oke Harusnya kalau sudah di setting Sudah bisa ya teman teman Oke Langsung kita tes ya Yang pertama kita akan coba mode malamnya terlebih dahulu Oke kali ini foto mode malam ya Tanpa tripod Ya seperti ini hasilnya Untuk hasilnya silahkan dinilai sendiri ya teman teman Untuk selanjutnya kita coba lagi Di Masih di objek yang sama Namun dari angle yang berbeda ya Kita coba Dan seperti ini teman teman Untuk warnanya cukup Cerah ya Dengan awb off Selanjutnya ini percobaan untuk awb on Kita coba ke arah langit Dengan awb di on kan Ya Jadi ketika awb nya di on kan Hasilnya lebih natural ya Warna daunnya pas tidak terlalu hijau teman teman Kalau saya pribadi lebih suka Awb di on kan Untuk malam hari Selanjutnya Kita coba Awb posisi off ya Selanjutnya kita coba Mode astro fotografinya Oke kali ini percobaan Di mode astro fotografinya Ya time nya cukup lama teman teman 2 menit lebih ya Namun kita gak harus tunggu sampai selesai Langsung kita stop saja Biar tidak lama lama Ya tunggu beberapa saat Sampai prosesnya selesai Dan seperti ini hasilnya Ini untuk awb off ya Untuk awb off warnanya lebih Dominan ke warna hijau Jadi lebih Gonjreng Atau colorful Selanjutnya kita coba lagi Awb nya kita on kan Untuk mode astro fotografi Sebagai perbandingan teman teman Ya dapat 2 menit 44 detik Kita tunggu Langsung kita stop saja Biar gak lama lama teman teman Kalau kalian mau tunggu sampai habis Tidak masalah Hasilnya tentunya lebih bagus lagi ya Ya seperti ini cantik banget ya teman teman Untuk warnanya pas Dan ini perbandingannya ketika awb di off kan Oke untuk selanjutnya kita beralih ke siang hari ya Kali ini kita tes untuk di siang hari Oke Langsung kita tes lagi sambil kita zoom teman teman Ya Dan Tunggu beberapa saat Dan seperti ini hasilnya Oke Hasilnya mantap banget Untuk warna daunnya Hijau banget ya Seperti ini teman teman Kemudian selanjutnya kita coba mainkan zoom Kita zoom ke arah sana Ya Tunggu beberapa saat Dan seperti ini hasilnya Oke teman teman Saya kira cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa tinggalkan komentar Like jika suka dengan video ini Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Terima kasih.